Kitab Masmur, Pasal 147 Pujilah Tuhan sebab Dia baik. Nyanyikanlah pujian bagi Allah kita. Baik dan senang adanya memujinya. Tuhan membangun Yerusalem kembali. Ia membawa kembali orang Israel yang tertawan. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-lukanya. Ia menghitung bintang-bintang dan namanya satu persatu diketahuinya. Tuhan kita besar dan sangat berkuasa. Tidak ada batas pengetahuannya. Tuhan mendukung orang yang rendah hati, tetapi mempermalukan orang jahat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Pujilah Allah kita dengan kecapi. Ia memenuhi langit dengan awan. Ia menurunkan hujan ke bumi. Ia menumbuhkan rumput di gunung-gunung. Ia memberikan makanan kepada binatang-binatang. Ia memberi makan anak-anak burung. Kuda perang para tentara yang berkuasa tidak membuatnya bahagia. Tuhan senang terhadap orang yang menyembahnya dan yang percaya kepada kasih setianya. Hai Yerusalem, pujilah Tuhan. Hai Sion, pujilah Allahmu. Ia membuat pintu gerbangmu kuat dan memberkati orang dalam kotamu. Ia membawa damai sejahtera ke negerimu. Jadi, kamu mempunyai banyak gandum untuk makanan. Ia memberi perintah kepada bumi dan bumi segera mematuhinya. Ia mengirim salju hingga tanah menjadi putih seperti wall. Ia membuat hujan es beterbangan di udara seperti debu. Ia menjatuhkan hujan batu seperti batu karang dari langit. Tidak ada orang yang dapat berdiri karena udara dingin yang dikirimnya. Kemudian, dia memberikan perintah yang lain dan udara panas berembus kembali. Batu es meleleh dan air mulai mengalir. Ia memberikan perintahnya kepada Yaakub. Ia memberikan hukum dan peraturannya kepada Israel. Ia tidak melakukan itu terhadap bangsa-bangsa lain. Ia tidak mengajarkan hukumnya kepada orang lain. Pujilah Tuhan. Ia menitmenhduman. Ia menitmenhBRAMAq. Anterior time. Ia mengenaya WA cai搬 word tiene dan air bija. Ia menitmenhBRAMAq. Ia mengenaya WAyi de hukumnya. Ia membuat awan.